Intro Halo sahabat pecinta aglonema Kita bertemu kembali dengan saya Petani Sederhana Aglonema Yang berbagi cara Merawat aglonema dengan mudah dan sederhana Ada beberapa hal Yang perlu kita perhatikan Ketika kita ingin mengetahui Apakah aglonema kita itu Mengalami gangguan Atau Bisa dibilang dia kurang sehat Hal itu bisa dilihat Dari Pertumbuhan daun Yang pertama Kemudian Juga bisa kita ketahui Ketika kita melihat Daunnya sedikit kusam Atau dia layu Itu pun tanda-tandanya Bahwa aglonema itu mengalami masalah Dan yang ketiga Yang jelas Biasanya paling sering terjadi itu terjadinya Daun menguning dalam waktu jarak yang tidak jauh Nah kalau ada yang seperti itu Biasanya Masalahnya selalu berasal dari Perakaran Jadi kalau sahabat-sahabat semua Menemukan aglonema sahabat-sahabat semua Pertumbuhan daun barunya itu mengecil 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 bukan berarti karena dia tumbuh bunga Tapi dia tumbuh mengecil Tapi kalau dia tumbuh bunga terus mengecil itu tidak ada masalah Atau kemudian melihat Daunnya tidak segar Atau dia layu Dan bahkan sampai ada yang lonyot atau menguning Dalam waktu yang sangat singkat Itu berturut-turut Itu berarti ada masalah di perakaran Seperti Pada green ball ini Pertumbuhan daun barunya itu Mengecil Ketika saya bongkar Ternyata Banyak akarnya yang sudah membusuk Hal ini diakibatkan ada beberapa hal Yang pertama Karena adanya bakteri Atau media tanam kita itu Tidak bebas dari bakteri Sehingga banyak kutu-kutu akar di dalam media tanam Yang kedua Terlambat kita mengganti media tanam Sehingga jat asam yang sudah terlalu tinggi Dan Sulit untuk dinetralkan Itu bisa mengakibatkan juga Terjadinya lonyot pada akar Pengusukan di akar aglonema Dan yang selanjutnya Yang pastinya dia terjadinya spot merah Di aglonema kita itu Jadi setelah kita mengetahui ciri-ciri yang tadi saya sampaikan Dan kita bongkar Dan kita menemukan hal yang seperti ini Sebaiknya pertama kita buang seluruh akar yang sudah membusuk Kita bersihkan Kemudian Kita iris sedikit Bongbol di bawahnya Itu untuk mengetahui apakah aglonema kita itu terkena spot atau tidak Kalau dia bersih Itu aman Kita langsung mengganti media tanam yang baru Tapi sebelum kita tanam Sebelumnya kita rendam dulu Akar aglon kita ini ke Campuran biwan Dengan air Kita rendam sekitar setengah jam Baru nanti kita Tanam ke media tanam yang baru Jadi seperti itu Sahabat pencinta aglonema Cara kita mengetahui Apakah aglonema kita itu Bermasalah Jadi perlu sesegera mungkin Kita harus cepat tangani Karena apabila kita terlambat menanganinya Atau terlambat kita tahu Ciri-cirinya Maka Akibatnya juga akan lebih patah Tapi kalau cepat seperti ini kita Tangani atau kita periksa Atau kita cek Maka yang seperti ini dijamin masih bisa diselamatkan Jadi buat Teman-teman semua Untuk mencegah terjadinya hal seperti ini Silahkan teman-teman Mengganti media tanam Teman-teman semua Paling lambat Sekitar 6 bulan sekali Karena Apabila melebih batas tersebut Jat asam di media tanam itu Sudah sangat-sangat tinggi Maka Buat sahabat-sahabat semua Untuk menghindari terjadinya Pembusukan akar Terjadinya spot merah Dan yang lainnya Silahkan ganti media tanam Teman-teman Paling lambat 6 bulan sekali Setelah kita bersihkan semua akar yang busuk tadi Dan sudah kita rendam di Cairan B1 Kita tanam Caranya Kita taruh dulu media tanam Di bawah dasaran pot Kemudian kita taburkan dengan Akar Akar Di atas Kumpuk Kita taburkan tadi Baru setelah itu Kita Tambahkan media tanam kembali Sampai betul-betul dia padat Jangan sampai ada Meninggalkan rongga di Perakarannya Caranya kita tekan yang paling pinggir Untuk Memadatkan media tanam Usahakan tekan di pinggir pot Kemudian Di atasnya juga kita tambahkan sedikit pupuk Dan jumlah pupuknya itu tergantung dari Besar kecilnya aglonema yang akan kita tanam Jadi buat teman-teman bisa memberi takaran Apakah aglonema kita itu sudah jumbo Atau masih bibian Jadi bisa ditakar untuk pemberian pupuknya Tidak terlalu banyak juga Dan juga tidak terlalu pelit Kemudian kita padatkan kembali Kita tekan di pinggir pot Sampai betul-betul dia padat Baru nanti setelah itu kita siram sampai Kocor Dan penyiraman aglonema yang baik adalah Penyiraman dengan cara yang kocor Bukan dengan cara yang hanya disemprot dengan sedikit air Karena penyiraman dengan Disiram dengan sedikit air Walaupun dia tiap hari Itu justru bisa mengakibatkan media tanam kita itu akan menjadi panas Makanya pertumbuhan aglonemanya pun akan sangat lambat Bahkan pertumbuhannya akan kerdil Jadi buat teman-teman semua silakan diubah cara penyiraman Siram dia dengan banyak air Yang pastinya Media tanam kita juga harus poros Sehingga ketika kita melakukan penyiraman Air siraman kita itu akan langsung keluar dari bawah pot Dari lubang-lubang pot Yang ada di bawah Sehingga air itu hanya membasai media tanam Kemudian lakukan penyemprotan anti hama secara rutin Dengan insektisida yang baik untuk tumbuhan berbatang lunak Mudah-mudahan setelah hal ini teman-teman melakukan Aglonema teman-teman akan mengalami perubahan Dan pertumbuhannya akan lebih baik Dan lebih subur lagi Sekian dulu tip dari saya Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa dukung channel ini Supaya lebih berkembang lagi Kita belajar Sama-sama cara merawat Aglonema Terima kasih buat perhatian teman-teman semua Sampai jumpa di tip saya berikutnya Bye Sampai jumpa di tip saya Sampai jumpa di tip saya Terima kasih.